Yang pertama kesadaran identitas tadi, bahwa menjadi muslim Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Hajj Allah yang memberi nama kalian sebagai muslim sejak sebelumnya, dan juga di dalam Al-Quranul Karim ini Maknanya, identitas muslim ini bukan kita yang membuat-buatnya, dan bukan pula manusia atau kelompok orang lain yang menyematkannya kepada kita tetapi Allah sendiri Siapa yang mengatakan ini orang Yahudi? Manusia Allah tidak pernah mengatakan karena sebutan yang adalah kaum Yahudi Siapa yang mengatakan orang-orang ini sebagai Nasrani, atau Katolik, atau Kristen atau Hindu, atau Buddha Atau kitab suci apapun yang dianat oleh mereka adakah kemudian yang memerintahkan mereka menyebut dirinya dengan nama, sebagai umat tertentu? Boleh ditanya kepada pengarut agama apapun tidak ada, identitas itu diberikan oleh manusia Tetapi, Al-Quranul Karim mengatakan kepada kita dengan penuh kebanggaan di dalam surah Al-Hajj Allah yang memberi nama kalian sebagai muslim Sejak dulu Dan juga, di dalam Al-Quranul Karim ini ditegakkan sebutan sebagai muslim itu untuk menyambungkan kita identitas kita dengan penuh kebanggaan Sebab kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat dan kisah orang-orang yang diberi nikmat Nikmat itu adalah nikmat Islam Nikmat itu adalah nikmat iman Nikmat itu membentang dari kisah sejak Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul, Kifri Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa' Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad dan alaihi musallatu wassalam kesemuanya adalah dalam identitas sebagai seorang muslim muslim yang berada di dalam surah Al-Mustaqim yang doa kita setiap hari kepada Allah tunjukkan kami Allah jalan yang lurus itu dijawab oleh Allah Azza wa Jalla dengan membentangkan di dalam Al-Quranul Karim kisah-kisah mereka semuanya kisah bahwa menjadi seorang muslim adalah seorang yang bahkan jikapun gagal dia bisa memaknai kegagalannya sebab mereka yang sebenar gagal adalah yang gagal memaknai keberhasilannya Allah mengkontraskan sejak awal misalnya antara Adam dengan Iblis Allah mengkontraskan sejak awal misalnya antara Musa dengan Karun Allah mengkontraskan sejak awal di dalam kisah-kisah yang agung ini tentang Iblis yang dicipta Allah dari api yang bersujud di depan Allah Azza wa Jalla menurut Hazri Muhammad 40 ribu tahun lamanya sebelum diciptakan Adam mengkontraskan antara dia yang kemudian gagal memaknai keberhasilannya menjadi makhluk yang ada di alam malakut dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi dia mengatakan saya lebih baik daripada dia engkau ciptakan ya Allah Adam cuma dari tanah dan saya engkau ciptakan dari api kesombongan itu telah membatalkan semua kebaikan yang ada pada dirinya sementara Adam alaihi salam yang jatuh ke dalam dosa karena besikan syaitan terhadap hawa nafsunya lalu dia mengucapkan satu doa yang sangat rendah hati Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasiri doa Rab kami kami telah menzalimi diri kami sendiri seandainya engkau tidak mengampuni kami tidak merahmati kami misalnya kami termasuk orang-orang yang sangat rugi ini kesadaran identitas bahwa muslim sejarahnya dimulai sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dan memerintahkannya untuk menjadi khalifah di muka bumi dengan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengabdi kepadanya sebagai hambanya mewakilinya untuk mengelola isi bumi dengan kemaslahatannya amanah yang berat yang bahkan langit bumi gunung-gunung enggan menerimanya merasa berat karenanya bersambung-sambung sampai ketika penyimpangan pertama orang-orang menjauh dari tawhid menyembah wad suwa ya'ud ya'ud nasr berhala-berhala kaum Nuh berasal dari orang-orang salah yang dipatungkan dipertuhankan lalu Allah utus hambanya Nuh alaih berlanjut mata rantai itu ke Ibrahim yang Allah perintahkan kepadanya aslim maka dia mengatakan aslam tu li rabbil alamin aku berserah diri berislam kepada Rab semesta alam berlanjut kepada Musa yang dalam perjuangannya yang sangat berat menghadapi musuh yang sangat besar memimpin kaum yang sangat tidak memiliki adab kepada pemimpinnya bantahan-bantahan mereka keengganan-keengganan mereka kedurakan-kedurakan mereka yang Allah perintahkan kepada Musa agar menyatakan kepada mereka saksikan bahwa kami orang yang berserah diri kepada Allah dan dia mengatakan bersama saudaraku saudaranya aku dan saudaraku berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala berlanjut kepada Aisyah misalnya yang mengalami penindasan dan intimidasi bersama para muridnya yang kepada dia dan para muridnya juga diperintahkan untuk mengatakan فَقُلُ شَحَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ untuk mempersaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang muslim lalu kepada Nabi SAW penutup semua risalah penyempurna semua nubuah kepada beliau dan umatnya Allah SWT mengadugerahkan gelar itu gelar sebagai muslim yang bahkan akan bertahan sampai menjelang kiamat dan menjelang kiamat itu hatta bahkan pohon dan batu akan bicara untuk menegaskan identitas muslim dengan mengatakan ya muslim ya abdallah هذا yahud miwara'i faktur sampai ketika muslimin tak terhindarkan lagi harus berperang dengan orang-orang yang menjadi perusahaan alam semesta orang-orang yang menisbahkan diri bergerak al-yahudi bersama dengan dejjal yang mereka sampai harus bersembunyi di belakang pohon dan batu maka pohon dan batu pun akan bicara wahai muslim wahai mbak Allah ini ada yahudi di belakangku kemari dia layak untuk dibunuh dia layak untuk mati karena dosa dan kerusakan yang telah dia timbulkan di muka bumi ini kesadaran identitas kita menjadi muslim adalah sesuatu yang layak untuk disyukuri dan dibanggakan katakan dengan penuh kebanggaan dengan penuh kemuliaan diri bahwa menjadi muslim adalah sebuah anugerah Allah nikmat yang sangat besar menghubungkan kita dengan orang-orang mulia yang sejarahnya terukir secara abadi di dalam firman Allah azza wa jalla kalamnya yang maha mulia Al-Quran ini kesadaran identitas kita bahwa kita muslim adalah orang-orang yang kemudian membawa sebuah beban yaitu tanggung jawab sebagai orang-orang yang mendapat anugerah Allah jalan lurus terima kasih telah menonton